Headline News harian rakyat sosial hari ini edisi 18 September 2023 Berita utama Koalisi Perubahan Galang Dukungan Mesin politik Koalisi Perubahan telah lengkap usai PKS menetapkan untuk mendukung pencalonan Muhaymin Iskandar mendampingi Anies Baswedan pada pemilihan Presiden 2024 Koalisi Perubahan mulai menggalang dukungan dengan ancang-ancang menyusung strategi untuk memenangkan pasangan tersebut di Sulawesi Selatan Adapun Anies Muhaymin dijadwalkan akan hadir di Sulawesi Selatan tanggal 23 hingga 24 September nanti Berita selanjutnya DPRD Wacana Bentuk Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan akan membentuk tim panitia khusus mengenai aduan aparatur sipil negara yang dinojabkan oleh bekas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman Tim panitia khusus akan bergerak menelusuri berbagai permasalahan di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan DPRD Sulawesi Selatan juga akan menelusuri tentang adanya laporan ASN yang diduga telah pensiun namun tetap diberi jabatan Berita terakhir, anggaran Pilgub Rp224 miliar makan minum Rp10 miliar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan telah menggelar rapat paripurna mengenai nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara Dua hal yang dianggap menelan anggaran yang cukup besar yakni anggaran kebutuhan pemilihan gubernur sebanyak Rp224 miliar Selain itu, untuk Biro Umum Pomprof terkait makan minum dan rapat lintas sektor atau portofimda sebanyak Rp10 miliar Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulawesi atau mengunjungi website harianrakyatsulawesi.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton!